Alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Marimba adalah alat musik perkusi bernada dengan bilahan dari kayu dan resonator pipa. Marimba merupakan salah satu jenis alat musik perkusi melodis yang masih tergolong jarang dikenal oleh masyarakat umum. Secara teknik, marimba dimainkan dengan menggunakan stick atau malet, baik dengan dua maupun empat malet. Nama saya Fataji Susiadi, saya alumnus isi Yogyakarta jurusan musik tahun 1985. Alasan untuk membuat marimba ya awalnya saya sebagai pemain marimba. Pada waktu itu ya tanpa buku, tanpa guru, gak ada yang ngajarin. Saya bikin penelitian dan eksperimen sendiri, kurang lebih 10 tahun. Karena saya ingat pada waktu itu saya mau bikin skripsi yang judulnya eksperimentasi pembuatan marimba. Saya pertama kali membuat justru bukan marimba, saya buat cellophon dulu. Tahun 2001 saya buat cellophon yang pertama kali. Setelah itu saya tahun 2012 saya bikin benar-benar bikin marimba. Sudah ada beberapa yang saya buat untuk cellophon, mungkin lebih dari 20 unit. Kalau marimba mungkin sekitar 11 atau 12 unit. Penjelasan bagaimana cara membuat marimba itu ada beberapa tahap. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu yang jelas pemilihan bahan baku, pemilihan bahan. Setelah itu dipotong-potong, dipotong, dibentuk sesuai ukuran bilah itu. Setelah dipotongin, nanti diamplas. Diamplas, dibentuk secara presisi. Setelah itu dilubangi, dibor untuk penyangga tali. Dan setelah itu tahapannya adalah tuning pertama. Tuning pertama jadi bilah itu dilaras, dikurangin atau ditambah nadanya. Setelah itu sudah jadi, baru nanti ada tahapan finishing. Finishing itu bilah yang dari kayu asli itu diwarna. Biasanya by order, sesuai order. Dia mau warna merah atau agak gelap. Atau warna natural, kayu itu sendiri. Jadi nanti kita hanya clear lagi. Yang saya buat selain marimba, silo pun. Selain itu saya juga buat kobel. Ada konga-konga seperti ini. Ini konga ini buatan saya. Dan konga saya sudah bisa sampai ke Belanda, ke Belgia. Dengan merek Bypat Haji. Bagaimana cara merawat marimba? Dan bagaimana memperlakukan marimba? Itu hampir sama. Ya sebenarnya simple saja. Yang pertama, dia tidak boleh kena air. Karena itu biasanya ada yang terbuat dari kayu dan gelon. Marimba itu karena semua kerangka itu knockdown. Jadi cara ngangkatnya, cara loadingnya, packingnya itu juga harus diperhatikan. Dan jangan menaruh barang apapun selain stick itu di atas marimba. Karena itu semua knockdown. Jadi kerangkanya itu jelas sudah berat banget dan tidak kuat. Sebenarnya simple saja. Begitu dan bisa dilap, bisa dirawat dengan rutin. Pesan saya untuk pembelian marimba ya. Itu karena marimba itu alat yang sangat jarang dan mahal sekali. Alat spesial, alat melodi yang spesial, alat perkusi melodi yang spesial. Jadi cari marimba yang tuningnya templar. Dan dengan kerangka yang kuat, yang bisa dipindah-pindah dengan baik. Terus mengutamakan kualitas dari segi suara, dari segi bahan, dari segi visualnya, dari segi kegunaannya. Saya pikir itu jauh lebih bagus. Kalau buatan saya, saya sudah memperhatikan itu. Memang standar buatan pabrik luar negeri. Dan itu saya usahakan betul. Dan ke depannya saya mau pengen jauh lebih baik. Mengingat bahwa alat musik marimba jarang diminati oleh masyarakat, sebagai masyarakat muda, maka diharapkan lebih banyak mengapresiasi tentang instrumen marimba, melalui pementasan secara langsung, atau melalui video tentang instrumen marimba. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih banyak mengetahui tentang instrumen marimba, karena hal ini dapat menimbulkan minat yang ada dalam diri masyarakat. Terima kasih.